Di suatu desa terpencil, terdapat anak yang mempunyai titisan dari para Power Rangers. Mereka tidak lama lagi akan menjaga bumi ini, dari iblis masru yang ingin menguasai bumi ini kembali. Keesokan harinya, Upin dan kawan-kawan berangkat ke sekolah. Sebagai anak yang rajin, mereka tidak lupa untuk memberi salam kepada bapak dan ibu guru. Dan pada hari itu juga, mereka mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian di Gunung Bromo. Yang di mana di sana adalah tempat terjatuhnya batu meteor, yang berjumlah 5 buah. Hingga sekarang, batu meteor tersebut masih belum ada orang yang bisa mengambilnya. Akhirnya, Upin, Ipin, Boboiboy, Adit, dan Maymei, mereka berangkat ke Gunung Bromo tersebut untuk mengerjakan tugasnya. Sebelum sesampainya di sana, mereka menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Dari bawahan iblis masru yang juga ingin mengambil batu tersebut. Akhirnya, satu persatu halangan dan rintangan tersebut bisa mereka lewati. Dan sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka langsung menuju ke tempat batu itu. Mereka berlima sangat terkejut melihat keindahan batu tersebut. Saat Upin mau menyentuh batu tersebut, ternyata hal yang tidak diinginkan terjadi. Batu tersebut melekat kepada mereka berlima, dan jadilah mereka Power Rangers. Dan inilah awal cerita Power Rangers Upin Ipin dimulai.